HKBP Distrik 7 Samosir yang digagas oleh Preses Samosir Pendeta Rendis Tenggultom S.H.M.A membuat gerakan penanaman sebanyak 15.000 pohon di Kabupaten Samosir dengan membagi segenap bibit pohon berbuah ke 23 resot dengan 114 gereja HKBP di Kabupaten Samosir Kegiatan ini dalam rangka menyambut Minggu Ekologi di seluruh HKBP pada tanggal 24 September 2023 Preses Samosir Pendeta Rendis Tenggultom S.H.M.A bekerjasama dengan Bapak Des Asahan Barumum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menghadirkan sebanyak 15.000 bibit pohon Rombongan Preses menjemput bibit langsung ke tempat pembibitan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ada di Pematang Syantar dan di Sibisa, Sumatera Utara Jenis bibit yang diambil seperti durian, sirsak, kopi, sawo, dan pucuk merah serta ragam jenis pohon lainnya dibawa dengan truk oleh rombongan Preses beserta staf Terima kasih kepada Bepedas Asahan Barumun yang memberikan pohon sebanyak 15.000 untuk Distrik 7 Samosir untuk ditanami pada saat Minggu Ekologi di akhir September ini Biarlah kerjasama ini menjadi kemulaan bagi nama Tuhan melestarikan ciptaan Tuhan damai di tengah bumi Terima kasih kepada Bepedas Asahan Barumun 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 Nah untuk itu, dalam Minggu Ekologi, di akhir bulan September ini, kita akan mempersembahkan kepada Tuhan penanaman pohon sebanyak 15.000 batang di seluruh, di Distrik Tujuh Samosir, di seluruh Atabit. Untuk itu, mari bekerjasama dengan baik. Terima kasih atas kerjasama semua pihak dan dinas kehutanan yang memberikan diwit pohon ini dengan cuma-cuma. Semoga income generating, semoga persahabatan dengan alam, semoga kita mampu mewarisi bumi ini yang diberikan Tuhan teramat baik dan kita pertanggung jawaban dengan baik. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!